Intro Saudara di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau stasiun Bandung Untuk memeriksa kesiapan arus mudik kereta api Usai gelar rakor kesiapan mudik lebaran 2024 Bersama pemerintah Provinsi Jabar Menhub meninjau stasiun Bandung Peninjauan dilakukan pada minggu siang kemarin Menhub didampingi PJ Gubernur, Kakor Lantas, Kapolda Pangdam Tiga Siliwangi berbincang dengan sejumlah penumpang Selain stasiun, menhub dan jajaran juga fokus Untuk penanganan kemacetan di tol Cipali Dan beberapa tol baru yang akan dilalui Beberapa skema juga tengah disiapkan Yang saya sampaikan yang harus menjadi satu perhatian Kita tahu bersama bahwa Cipali tetap dua jalur Cesenawu akan dioperasi Sehingga di kilometer 152 itu terjadi satu kontraksi Sehingga perlu manajemen yang khusus Lalu nanti di Cipali saya minta Polri dan Jasa Marga berkolaborasi Memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jumlah yang akan Di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api Doop 2 Bandung menyatakan 187 ribu tiket arus mudik telah terjual PT KAI Doop 2 juga telah menambah 40 persen ketersediaan jumlah tiket Untuk arus mudik lebaran tahun 2024 Puncak arus mudik kereta api dipredisi terjadi pada 6 April mendatang PT KAI Doop 2 Bandung juga menginfokan Akan ada 6 kereta tambahan dengan kapasitas 76 ribu pemudik PT KAI Doop 2 Bandung selama masa angkutan lebaran Yang mulai hari ini tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April Menyiapkan sebanyak 365 ribu tiket Update hari ini tadi pukul 10 terjual baru 187 ribu Untuk kesiapan tiket selain itu kita menyiapkan praksarana dan sarana Praksarana harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan Sesuai grafik perjalanan kereta api Sarana, sarana kita harus siap operasi Hari ini sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Untuk menuju ke kampung halaman menyambut idul fitri Walaupun mulai padat tetapi situasi masih kondusif di Pasar Senen Diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan kereta api akan meningkat 56% pada tahun ini PT KAI memprediksi puncak mudik lebaran berkisar pada tanggal 8 dan 9 April mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!